Halo Jadi ini tuh Kaladin ya Kaladin cair Ini aku iseng aku copotin Fungsinya untuk apa? Menghilangkan gatal Bekas gigitan nyamuk Ternyata ada fungsi lainnya yaitu Menghilangkan jerawat Jadi sekitar 2 bulan lalu Ya 2 bulan lalu ya Gue sakit DBD Jadi sekitar 2 bulan lalu aku tuh sakit DBD Jadi selama 1 minggu Aku bener-bener bed rest Dan gak bisa ngerawat muka Maksudnya gak bisa pake skincare Karena udah dan pas lagi pandemi gini kan Jadi bener-bener Gak bisa ke dokter Takut gitu kan Tapi udah tau, udah cek lab dan lain-lain Bahwa itu DBD gitu Akhirnya dirawat sendiri di rumah Well, karena muka aku udah 1 mingguan gitu Gak pake skincare Yaudah sekalian aku lanjutin Aku gak pake skincare sama sekali Karena kayak Gak ada perbedaan yang signifikan gitu Mungkin Cuma gak glowing aja Tapi ya itu Aku pake masker putih telur sama kopi Yang bisa bikin kulit glowing Nah terus Gimana sih Aku kan sering vlog Kerja Bener-bener hektik banget setiap hari Otomatis nih liat Beruntusan banget Kelihatan kan Beruntusan banget gitu loh Terus aku selain pake lidah buaya Kalo malem sebelum tidur Aku pake kaladin ini Terus aku kayak takut kan Waduh Apa sih efek sampingnya Kalo terus-terusan pake kaladin ya Terus aku buka google Aku cari Efek terlalu lama menggunakan kaladin Di wajah gitu Ternyata ada Artikelnya dari Beauty Nesia Yang benarkah kaladin bisa menghilangkan bekas jerawat Karena aku kan kalo Mau pake Pasti googling dulu Pokoknya cari tau dulu deh Sebanyak-banyaknya Nah disini tuh dibilang Bahwa kaladin ternyata Bisa menghilangkan jerawat Cuma Jangan pake di jerawat yang lagi Meradang atau bernanah Gitu loh Pokoknya kalo lagi Lagi bernanah Terus kalian lagi jerawat Besar-besar itu Kalian jangan pake Gitu ya Nah makanya itu Berapa kali Sehari 4 kali Itu dioles Terus selama 30 menit Kalian bilas Kalo aku Caranya beda Kalo aku pakenya Ini aku selokocok dulu ya Aku tuangin dikit Terus aku olesin Kayak pake skincare Aku tunggu semaleman Kalian jangan pake Apapun itu terlalu Banyak Atau berlebihan Karena Malah gak ada efeknya Aku dulu pernah pake salep ya Sempet ada gatel-gatel gitu Di kulit Pake salep Tebel-tebel Bukannya sembuh Malah semakin Bonyok gitu Nah ini aku pake Di yang banyak Beruntusannya Sekali lagi Kalian kalo lagi jerawat Meradang Jangan kalian pake Ditambah Kalo misalnya Lagi besar-besar Jerawatnya Itu jangan dipake juga Terus Kalo kalian misalnya pake Ternyata alergi Nanti aku kasih liat ya Kalo alergi itu kayak gimana Kalo alergi itu Muka kalian tuh Gatel-gatel Merah Meradang Nah itu kalian langsung Berhenti Terus kalian langsung Kedokter ya Jadi kalo pake Bahan-bahan Yang kira-kira Bikin kalian alergi Jangan didiemin Langsung ke dokter Nah aku pake Kayak gini nih Karena ini banyak banget Aku disini Disini nih Aku paling banyak Disini Disini Tuh Kalo liat mukaku Sama disini Ini aku lagi ada Jerawat gede Nah itu Biasanya aku Total aja Terus Kalian diemin Kalian diemin Satu maleman Ternyata Kaladin juga Dapat Mengecilkan Pori-pori Kalian tuh ya Yang kulitnya Apa Pori-porinya besar Kebuka-buka Better kalian Coba Coba Tapi inget ya Jangan terlalu banyak Terus kalo kalian Kerasa gatel Dan alergi Langsung buru-buru Bilas Langsung ke dokter Nah Ternyata Kaladin itu Memiliki Kandungan Asam salisilat Yang mampu Menghilangkan Bakteri penyebab Jerawat Zinc oksid Dalam kandungan Kaladin Dapat mempercepat Proses Regenerasi kulit Dengan melakukan Penyembuhan Luka di kulit Hingga bekasnya Cepet menghilang Jadi noda hitam Bekas jerawat Atau Ya apa Flek-flek hitam Itu bisa dihilangin Juga pake ini Cuma kalo kulit Kalian lagi ngelupas Itu juga Jangan pake ya Dan ada Kandungan Kalamin Dalam kaladin Yang mampu Melembabkan kulit Menjadi lebih lembut Dan kenyal Gitu Disini juga ada Before afternya Orang yang udah Pernah coba ya Tapi kalo aku Karena aku Banyak perawatannya Kan pake ini Pake itu Akhirnya aku putusin Ini kayak gantiin Skincare Malam lah Gitu Nah nanti Besok paginya Begitu aku Aku kan kalo pagi Ngaca dulu ya Itu ngaca Itu Putih Terus Pori-porinya aku liat Memang agak-agak Apa Ngecil ya Gak bohong loh ini Aku udah coba Ini berapa Sebulanan Pokoknya Tiga bulan itu Gak pake Skincare Sama sekali Terus Beruntusan Aku mikir Oh kalo beruntusan Kan pake Kaladin Yaudah Aku cobain aja Segitu aja Dari aku kali ini Semoga bermanfaat Semoga kalian Dan juga cocok See you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa